Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewe Channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan Kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Disebukan dan yang sedang Terlilis hutang mudah-mudahan Bisa cepat melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala galanya Untuk kali ini saya akan tetap Memedar dan Menjabarkan atau Membedah sebuah narasi Dari Satriwa Peninggit dan Sesajen, jadi gini Ketika kita mendengar Kata sesaji atau Sajen itu sudah kita itu A priori sekali Atau sudah berprasangka Bahwa itu adalah Persembahan kepada Jin atau setan Atau merekayangan, bukan semacam itu Ini adalah warisan leluhur Daripada leluhur kita Leluhur Nusantara Yang penuh dengan Kebajikan dan penuh dengan Namanya Kearifan lokal Itu bukan semacam itu Jadi kita kadang-kadang Selalu Berpatokan bahwa itu adalah Musrik itu adalah sirik Bukan seperti itu Para pemirsa sekalian Jadi gini Bahwa sesajen itu Sajen itu adalah Mengandung makna adalah Sastra Jenda Sastra Jenda itu adalah Kitab Suci Yang hidup Jadi kitab suci yang hidup Mulanya gini Di dalam namanya Sajen itu pasti ada Namanya Tembikar Tembikar itu Tanah Liat Terus ada namanya Jawa Jawa Pasar Kalau namanya di Jawa itu Namanya Jawa Jawa Pasar Jadi para leluhur kita Atau para sastra Pening itu sudah Namanya Menjelaskan Atau membedah Membedah tentang Hal-hal semacam ini Bahwa ini adalah Bukan bahwa Nenek moyang kita Mewarisi bahwa Kita itu Mengasih Sebuah sesembahan Atau persembahan Kepada jin atau setan Bukan ini salah sangka Sudah a priori dulu Dengan namanya Budaya kita Tapi bukan semacam itu Jadi gini Yang namanya Sesaji itu Atau Sajen itu Kan ada Tembikar Terus ada namanya Jawa Jawa Pasar Jawa Jawa Pasar itu Dari macam-macam makanan Namanya Bunga-bungaan Terus ada rokok Ada mungkin Daugan Kelapa hijau Biasanya semacam itu Jadi gini Itu adalah Merupakan sebuah Namanya Penjelasan Bahwa kita itu Harus bisa membaca Membaca namanya Yang ada di abis itu Ada daun sirih Daun sirih itu Juga bisa dibaca Dibaca bagaimana Bahwa kita tidak akan Bisa membuat Jadi kita itu Bahwa sesajen itu Adalah Bentuk daripada Kita itu Rasa syukur kita Kepada Sang Pencipta alam semesta ini Kepada Allah Azza wa Jalla Bahwa kita itu Selalu bersyukur Setelah kita panen Biasanya kan Kalau di Jawa itu kan Membuat Membuat namanya Dimasak Untuk dimakan Bersama Itu kan Adalah bentuk Bentuk kita bersyukur Kepada sang pencipta Lantas tetangga kita Agar bisa namanya Menikmati juga Dan dalam Sekarang namanya Islam kan namanya Ada namanya Tara Ada namanya Zakat Zakat namanya Zakat mal Atau zakat Dari kita berpanen Ketika kita dapat Padi umumannya Setiap sepuluh Kita Satu kita Kita amalkan Kita sedekahkan Semacam itu Jadi Ini kembali lagi Pada Sajen Sajen itu namanya Sastra Jenda Sebuah kitab Yang namanya Sebuah kitab Yang hidup Jadi Bahwa Kita selalu Namanya Berperasaan Buruk Terhadap namanya Sajen Namanya Sajen itu Diidentikan Dengan namanya Sesembahan kepada Jen setan Merkayangan Genterwa itu Bukan Bukan seperti itu Jadi nenek moyang kita itu Tidak pernah Mengajari namanya Kita itu Menyembah setan Itu tidak ada Bahwa kita itu Selalu Menyembah kepada Yang maha tunggal Itu Allah Azza wa Jalla Jadi Tadi termasuk satu Ada namanya Tembikar Tembikar tempat Membakar Jadi Namanya tembikar itu Kan namanya Terjadi dari namanya Tanah Biasanya tanah Liat itu Tanah itu nanti Diproses dengan air Lalu dijemur Lalu dibakar Jadi namanya Tembikar Mengandung Namanya empat unsur Seperti tubuh kita Tubuh manusia itu Terdiri dari Empat unsur Tanah Air Udara Dan api Ada juga unsur Mataharinya itu Jadi Ini menjelaskan Bahwa Bangsa kita Leluhur kita itu Sudah memang Betul-betul Namanya Itu mempunyai Suatu kebudayaan Yang tinggi Budaya yang tinggi Itu sudah mengandung Makna dan arti Yang lebih konkret Dan tidak Namanya Kita itu Langkah disimpangkan Kepada hal-hal Yang mistis Yang itu Bukan Bukan semacam itu Jadi Namanya Balik lagi pada Saji Sajen Sajen itu Namanya Sastrajen Suatu kitab Yang tidak Suatu kitab Suci yang hidup Jadi Nah Kitab ini kan Banyak kitab yang hidup Itu termasuk Bahwa Seluruh alam Dan ciptaannya Ini adalah Suatu kitab yang hidup Itu namanya Sajen Atau Sastrajenda Itu leluhur kita Sudah Mengajarkan kepada Kita semacam itu Sudah-sudah Sekalian Para penonton Dimanapun Berada Dan balik lagi Bahwa Satriopini Itu manusia Yang betul-betul Namanya terpilih Dari manusia Pilihin Tidak mungkin Manusia semarangan Sudah jelas Bahwa Beliau Sudah pasti dikader Dan di Program Untuk Bisa membawa kita Kepada jalan Jalan kebaikan Jalan yang betul-betul Diridui oleh Sang Pencipta Sang Halik Sang Pencipta Dalam semesta ini Yakni Allah Azza wa Jalla Jadi balik lagi Kepada sajian Sajen itu Namanya Sastrajenda Sastrajenda itu Seadalah kitab suci Yang hidup Kitab suci yang hidup Kan ini Alam semesta ini Jadi Jangan A priori dulu Atau berperasa Sangat buruk Kepada namanya Budaya Nusantara Bahwa Nenek moyang kita itu Sudah jauh-jauh hari Menjelaskan kepada kita Sebuah budaya Yang betul-betul Adiluhung Budaya yang betul-betul Mempunyai makna Dan arti Yang sangat luas Secara hakiki Jadi bahwa Kita itu Betul-betul Diajarkan oleh Para pendahulu kita Oleh para Satria-satria peningit ini Agar kita itu Betul jalan Pada relnya Agar kita selalu Bersyukur Selalu kita Tabayun Kalau mempunyai Satu kesalahan Atau apapun Jadi kita Selalu Intropiksi diri Untuk selalu Mengabdi Dan bersyukur Kepada Sang Maha Esa Atau yaitu Sang Maha Tunggal Yaitu Allah Azza wa Jalla Sehingga kita harus Melastarikan Dan namanya Tadi Sesaji tadi Kita balik lagi Kepada sajen Itu namanya Ada tembikar Bahwa itu terjadi Namanya unsurnya Empat Seperti tubuh kita Terbuat dari tanah Air Udara Dan api Jadi maknanya bahwa Leluhur kita itu Mengajarkan kepada kita Agar kita Sebagikan tembikar Untuk bisa Untuk membakar Membakar Segara kesombongan Membakar Segala Kedenggian Kemusrikan Kemunafikan Dan kebohongan Serta kesombongan Itu terutama Agar kita Selalu merendah Merendahkan Hati kita Merendahkan Diri kita Di hadapan Sang pencipta Sang halik Sang pencipta Alam semesta ini Yakni Allah Azza wa Jalla Sehingga Bahwa tembikar itu Atau badan kita itu Tubuh kita Harus bisa untuk Membakar Segala Kesombongan Keangkara murkaan Dan kebatilan Serta keserakaan Mungkin cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh